Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film zombie yang merupakan adaptasi dari game yang berjudul Death Rising Watchtower Film ini menceritakan tentang wabah virus zombie yang telah menyerang Amerika selama lebih dari 10 tahun Selama bertahun-tahun itu, pemerintah telah menekan watchtower wabah virus zombie dengan cara membuat vaksin Tapi sayangnya kali ini vaksin atau obat itu sudah tidak berfungsi lagi karena virus itu sudah bermutasi menjadi lebih kuat Lalu apakah mereka bisa menghentikan wabah virus zombie itu? Wis, rauh sakesuen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Film diawali ketika dunia yang dihuni oleh 7 miliar penduduk ini telah terjangkit oleh sebuah wabah virus mematikan yang biasa kita kenal sebagai virus zombie Ratusan bahkan ribuan orang telah terjangkit oleh virus zombie tersebut Namun sebuah perusahaan bernama Penotrans berhasil membuat obat bernama Zombrek yang dapat mencegah seseorang berubah menjadi zombie Hanya dengan menyuntikkan Zombrek setiap hari pada orang yang terinfeksi maka orang itu dapat beraktivitas lagi layaknya orang-orang normal lainnya Kemudian kita akan beralih ke seorang pria bernama Case Carter yang saat itu sedang mencoba menyelamatkan diri dari kejaran para zombie Entah apa yang dilakukan olehnya namun sepertinya Case sedang dalam masalah karena ia harus melawan dua zombie abnormal yang dapat menyerang menggunakan sebuah senjata Dengan penuh keberanian Case pun mencoba untuk melawan kedua zombie itu hingga akhirnya ia terjebak di sana dan cerita pun baru saja dimulai Beberapa hari sebelumnya terlihat seorang pembawa berita yang sedang menyampaikan informasi Dimana saat itu pemerintah Amerika telah mengevakuasi sebagian penduduk yang tidak terinfeksi oleh virus dan membuat zona karantina bagi para penduduk yang telah terinfeksi virus namun sudah mengkonsumsi obat Zombrek Mereka berencana membangun tembok raksasa untuk mencegah para zombie itu keluar dari zona merah Namun sayangnya di zona karantina terdapat sebuah geng motor bersenjata sayang sering menyerang dan melukai para warga lainnya Sementara itu bagi para warga yang tidak memiliki mobil untuk melakukan evakuasi Mereka diwajibkan pergi ke sebuah tempat bernama Megadom yang mana di sana mereka semua akan dievakuasi oleh pemerintah menggunakan sebuah bis Sayangnya kepadatan penduduk membuat evakuasi berjalan lambat sehingga masih banyak warga yang harus menunggu di luar Megadom Case dan temannya yang bernama Jordan yang bekerja sebagai seorang wartawan itu mencoba meliput berita mengenai keterlambatan bis tersebut Namun tampaknya Case justru lebih tertarik untuk mencari tahu tentang segala hal yang ada di dalam tenda milik Petromat Eh, sorry Case, maksudku Penotrans karena ia ingin membuat sebuah cerita tentang orang-orang yang telah berubah menjadi zombie Namun ketika Case melihat seorang gadis cantik ia justru menghampirinya dan mencoba mewawancarai wanita tersebut Wanita cantik bernama Crystal itu sedikit marah saat Case mulai membahas tentang para zombie Ia memperingatkan Case agar ia takut terhadap para zombie itu karena hanya orang bodoh yang mau berhadapan langsung dengan para zombie tersebut Tak hanya Crystal, bahkan Jordan pun sempat kesal melihat Case yang sangat terobsesi untuk membuat cerita mengenai para zombie Lalu saat Case mencoba memasuki tenda Penotrans secara paksa Jordan pun meninggalkan Case karena ia tak mau terlibat dengan suatu masalah Meski begitu, Case tetap memaksakan diri untuk masuk ke dalam tenda dengan cara berpura-pura sebagai orang yang sudah terinfeksi virus Diam-diam ia merekam seluruh kejadian yang ada di dalam sana Namun tanpa disadari, tiba-tiba salah satu orang yang baru saja disuntik obat zombrek mengalami kejala aneh Termasuk orang lain yang saat itu berada di luar tenda tersebut Seketika orang-orang itu mulai berubah menjadi zombie dan langsung menyerang orang-orang lainnya Sayangnya ketika Case mencoba kembali ke mobil Jordan yang sangat ketakutan terpaksa membawa mobilnya pergi dan meninggalkan Case di sana Lalu ketika Case melihat Crystal berusaha melawan para zombie itu Ia pun menghampirinya dan mulai membantu Crystal untuk melawan para zombie Kemudian mereka berdua terus berlari hingga akhirnya Crystal menemukan sebuah mobil milik ibu-ibu yang sedang duduk termenung Crystal pun berusaha untuk mengajak ibu-ibu itu pergi Tapi ternyata ibu-ibu itu baru saja mengakhiri hidup anaknya yang telah berubah menjadi zombie Mereka berdua berusaha meyakinkan ibu-ibu itu hingga akhirnya ia memutuskan untuk pergi bersama Case dan Crystal Di sisi lain pembawa berita sedang berbincang-bincang dengan seorang bernama Frank West Yang berhasil selamat dari serangan zombie ketika pertama kali terjadinya wabah zombie 10 tahun yang lalu Tampaknya selama 10 tahun pemerintah telah menyembunyikan informasi mengenai para zombie sehingga masyarakat tak tahu betapa mengerikannya para zombie itu Saat mereka berdua sedang asik membicarakan zombie Tiba-tiba Case menelpon si pembawa acara dan mengatakan bahwa obat zombrek saat ini telah berhenti bekerja Sehingga hal itu membuat orang-orang yang telah terinfeksi mulai berubah menjadi zombie Mbak-mbak pembawa acara yang tertarik dengan berita itu pun langsung mengarahkan para kru untuk bersiap-siap dengan berita yang akan disampaikan oleh Case Tampaknya Case sangat senang karena sebentar lagi ia akan mendapatkan banyak uang melalui berita tersebut Tapi sayangnya mereka tak menyadari bahwa di sana ada zombie sehingga mereka bertiga pun sempat mengalami kecelakaan ringan Kejadian itu membuat mobilnya mogok sehingga mereka bertiga terpaksa berlindung di salah satu toko yang ada di sana Kemudian mereka mulai mencari barang-barang yang dapat digunakan sebagai senjata untuk melawan para zombie Case lalu mencoba menelpon Jordan yang saat itu sedang ditahan ketika ia berusaha melewati perbatasan Para tentara yang ada di sana berusaha menutup gerbangnya setelah mereka diberitahu bahwa obat zomrek sudah tidak berfungsi lagi Case menyuruh Jordan untuk membawanya keluar dari sana Tapi tampaknya ia tak bisa melakukan hal itu setelah ia melihat para tentara menembaki orang-orang yang berusaha kabur dari zona evakuasi Mendengar hal itu Case pun menyuruh Kristal dan si ibu-ibu untuk bermalam di sana Karena jika mereka pergi menuju perbatasan maka para tentara itu pasti akan menembaki mereka semua Berita mengenai gagalnya obat zomrek itu pun menyebar dengan sangat cepat Mereka meyakini bahwa wabah virus itu dapat menular melalui udara Sehingga pemerintah kini telah menutup rapat seluruh zona evakuasi dan juga zona merah Lalu saat pembawa acara mencoba menghubungi Case Case pun menjelaskan bahwa informasi itu tidaklah benar Virus itu tidaklah menyebar melalui udara melainkan menyebar melalui gigitan dari para zombie Kemudian Case mulai mewawancarai ibu-ibu yang bernama Maggie ini Dan Maggie pun mulai menceritakan tentang almarhum anaknya yang sangat ia cintai itu Malamnya ketika Case terbangun dari tidurnya Ia tak sengaja melihat Kristal yang berusaha menyuntikkan obat zomrek ke dalam tubuhnya Mereka semua tak menyadari bahwa ternyata Kristal telah terinfeksi oleh virus zombie Case yang sangat panik mencoba menelpon Jordan dan mengatakan tentang hal itu Tampaknya obat zomrek berhasil membuat Kristal tidak berubah menjadi zombie Entah apa yang sebenarnya terjadi pada Kristal Namun tampaknya ia merupakan kunci agar Case dapat keluar dari tempat itu Kesokan harinya Jordan dikeluarkan dari tempat karantina karena ia terbukti tidak terinfeksi oleh virus zombie Jordan pun berusaha meyakinkan pria itu agar ia mau menyelamatkan si Case Namun pria itu menolak permintaan Jordan karena sepertinya para pasukan khusus Amerika telah datang untuk membersihkan semua orang yang ada di dalam dinding Mereka ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan pengeboman dalam waktu kurang dari 48 jam Di sisi lain Case mencoba menanyakan pada Kristal mengapa obat zomrek itu bekerja pada dirinya Kristal pun menjawab bahwa ia tidak mendapatkan obat-obat itu dari penotrans Melainkan ia mendapatkannya dari pedagang gelap Dan itu adalah obat terakhir yang ia miliki saat ini Kemudian saat mereka sedang menonton televisi di mana para tentara Amerika sedang mengatakan tentang pengeboman itu Tiba-tiba para geng motor datang menuju ke arah mereka Sehingga mereka bertiga berusaha bersembunyi di salah satu ruangan Lalu saat salah satu anggota geng motor itu mencoba memasuki toko Tanpa berlama-lama Kristal pun segera menodongkan pistolnya ke arah pria bernama Logan itu Dan menyuruh untuk meninggalkan senjatanya Logan pun terpaksa menuruti kemauan Kristal Lalu ia pergi tanpa mengatakan kejadian itu pada teman-temannya Di sisi lain dua penduduk lokal ini mencoba meminta bantuan pada Logan Namun sayangnya Logan justru memukul pria itu dan membiarkan si wanita berlari ketakutan Hingga akhirnya ia dikepung oleh para zombie Sementara itu Kristal dan Maggie sedang bersiap-siap untuk pergi menuju ke perbatasan Awalnya Case tak ingin ikut bersama mereka Namun setelah dipikir-pikir Case akhirnya memiliki ide lain untuk pergi dari sana Sehingga ia pun memancing sekumpulan zombie dan melawan mereka semua Terima kasih telah menonton! Kemudian saat Case sudah terpocok oleh zombie badut itu Tiba-tiba saja Lalu karena para zombie yang ada di sana berhasil menembus gerbang Case segera masuk ke dalam mobil dan mereka pun segera pergi dari tempat itu Di saat yang sama Jordan mencoba meyakinkan komandan para tentara tentang obat zombrek dan temannya yang masih ada di dalam zona merah Entah mengapa komandan tentara itu percaya pada Jordan Sehingga ia memberitahu Jordan tentang sebuah lokasi yang ada di zona merah Case dan lainnya yang saat itu berhasil kabur dari kejaran para zombie Mendapat kabar dari Jordan bahwa ada sebuah tempat yang kemungkinan besar di sana Terdapat banyak sekali obat zombrek jenis baru Mereka bertiga akhirnya pergi ke sana dan mereka menemukan sebuah fasilitas rahasia Kemudian mereka memasuki fasilitas itu hingga akhirnya mereka menemukan salah satu zombie Yang sedang dirantai di sana Selain itu di sana juga terdapat banyak sekali obat zombrek Case menyuruh Crystal agar mencoba menggunakan salah satu dari obat itu untuk membuktikan apakah obat itu berfungsi atau tidak Mereka terpaksa melakukan hal itu untuk membuktikannya kepada para tentara Karena jika tidak mereka semua akan mati setelah dibom oleh para tentara itu Dengan terpaksa Crystal pun membunuh zombie itu dan mencoba menggunakan obat bodrek Eh zombrek Tanpa mereka sadari ternyata Maggie pergi menuju ke tempat lain Dimana ia berhasil menemukan anaknya yang sudah berubah menjadi zombie Dan Maggie kemudian mendekati anak itu sehingga akhirnya ia dimukbang oleh para zombie tersebut Sayangnya hal itu membuat para zombie yang ada di dalam sana berhasil melepaskan diri Dan mencoba menyerang Case dan Crystal Melihat hal itu Case segera membawa Crystal untuk pergi dari kejaran para zombie tersebut Setelah kejadian itu mereka berdua mulai mengobrol dan saling membicarakan tentang masa lalu masing-masing Hal itu mereka lakukan untuk menghibur diri mereka Lalu saat video yang dikirim oleh Case telah dibroadcast ke seluruh dunia oleh media TV Case pun mencoba menghubungi Jordan dan mengucapkan salam perpisahan Meski obat itu telah terbukti menghentikan penyebaran infeksi virus Case tak yakin apakah para tentara itu mau menghentikan misi pengeboman di zona merah Sebagai teman dekat Jordan sangat sedih saat ia mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Case Jordan yang tak ingin kehilangan teman baiknya itu pun mencoba meminta tolong pada pria ini Tapi karena permintaannya ditolak mentah-mentah ia pun berusaha meminta tolong pada General Lyons Sayangnya General Lyons tak bisa menjanjikan hal tersebut karena ia telah diperintahkan untuk membersihkan seluruh tempat itu Namun disini Lyons berjanji untuk menyelamatkan Case jika ia berhasil mengambil alih perbatasan itu dari Benotrans Di sisi lain tiba-tiba rombongan geng motor itu masuk dan mulai membersihkan para zombie yang ada di sana Tak butuh waktu lama Logan dan para geng motor lainnya berhasil menemukan keberadaan Case dan Crystal Kemudian Logan membawa Crystal pergi ke suatu tempat Sementara Case diikat di sebuah forklip dan digunakan untuk memancing para zombie Case yang tak ingin mati sia-sia itu pun berusaha untuk melepaskan ikatannya Namun ketika salah satu zombie mencoba menyerangnya Ia berhasil mengalahkan zombie itu hingga zombie itu pun terjatuh Ternyata kaki zombie itu tak sengaja membuat selang bensinnya putus Sehingga ketika Case berhasil lolos dari forklip itu Salah satu zombie yang terbakar membuat forklipnya meledak Sementara itu berkat bantuan Jordan dalam mendesak petugas Benotrans General Lyons akhirnya berhasil mengambil alih seluruh fasilitas yang ada di perbatasan Namun ternyata ia berbohong tentang penyelamatan Case Karena mereka tetap menjalankan hitungan mundur untuk menghancurkan zona merah Setelah menghubungi Case Jordan berpesan agar Case segera pergi ke perbatasan tanpa mengungkapkan identitasnya Sementara Jordan hendak melakukan sesuatu agar Case bisa keluar dari tempat itu Case yang tak ingin meninggalkan kristal akhirnya menghampiri tempat persembunyian Logan Dengan membawa banyak sekali zombie di belakangnya Logan yang saat itu sedang menggoda kristal pun terpaksa turun untuk membereskan si Case Mereka berdua berduel hingga akhirnya Logan kalah dan digigit oleh zombie yang ada di belakangnya Sementara kristal saat ini berhasil mengalahkan anak buah Logan dengan cara menembaknya Setelah mengalahkan para geng motor Mereka berdua pun pergi menuju ke perbatasan bersama-sama Di sisi lain para tentara ternyata memiliki rencana lain Yaitu memasang sebuah chip pelacak yang mengandung konsentran zombrek tingkat tinggi Chip itu dapat bertahan selama satu tahun dan akan diberikan pada orang-orang yang telah terinfeksi virus Namun belum berubah menjadi zombie Melihat hal itu Jordan yang merasa dibohongi oleh para tentara Berusaha mengungkapkan fakta dibalik fasilitas rahasia yang ada di dalam zona merah Sayangnya ketika mereka berdua mengetahui bahwa orang yang menjual obat zombrek secara ilegal adalah General Lyons Ternyata General Lyons telah memerintahkan anak buahnya untuk menangkap pria ini dan juga si Jordan Jordan kemudian membuat sebuah pesan rahasia dan berharap agar Case dapat menemukan pesan itu Sementara saat ini Case yang sudah tiba di perbatasan harus terjebak di antara para tentara dan juga Logan Yang saat itu saling adu tembak-tembakan Karena Logan berencana untuk menghancurkan perbatasan dengan membawa sebuah bom dan pasukan zombie Dengan terpaksa Case dan Crystal harus melawan Logan agar ia tidak bisa menghancurkan perbatasannya Setelah berhasil mengalahkan Logan, para tentara itu akhirnya menerima Case dan Crystal Sehingga mereka diperbolehkan keluar dari zona merah Mereka berdua pun dibawa ke pusat isolasi untuk diperiksa terlebih dahulu Namun ketika Case membuka HP-nya, ia baru sadar bahwa ternyata Jordan telah mengirimkan sebuah pesan rahasia padanya Case pun berusaha mencari pesan yang diberikan oleh Jordan Sementara Crystal tak menyadari bahwa ternyata tentara itu diam-diam telah menanamkan chip pada dirinya Kemudian setelah General Lyons menjalankan misi Watchtower dan mengaktifkan seluruh alat pelacaknya Ia segera mengirimkan pesawat pengebom untuk menghancurkan seluruh zona merah Lalu saat Case berhasil menemukan kamera dan HP milik Jordan Ia menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan para tentara karena mereka telah menangkap Jordan Case pun berencana untuk mengungkap hal itu dan ia juga menunjukkan rekaman saat Jordan ditangkap pada Crystal Tak lama setelah itu pesawat pengebom mulai menjatuhkan bomnya dan cerita pun tamat Oke untuk video selanjutnya kita akan membahas sequel dari film Death Rising yang berjudul Death Rising Endgame Jadi yuk jok lali rek, support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini Semoga kalian semua terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya